Setri Hukum dan HAM, Yasona Lawoli menegaskan permintaan revisi Undang-Undang KPK bukanlah usulan pemerintah. Yasona mengatakan bahwa sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat yang menginginkan adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK. Yasona menjelaskan sejak lama DPR ingin agar Undang-Undang KPK direvisi, sehingga usulan itu pun dimasukkan dalam program legislasi nasional 5 tahunan di masa pemerintahan baru. Menkum HAM juga mengatakan DPR menganggap bahwa ada ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang yang ada. Undang-Undang itu dinilai tidak lagi mampu menghadapi tantangan KPK sekarang, terutama menyangkut gugatan pra-peradilan. KPK itu sudah bicarakan dengan Presiden apa? Itu dari DPR, itu usul inasif DPR, bukan dari pemerintah. Nah, dalam prolegnas 2015 diinginkanlah, karena dalam rakar Komisi 3 kemarin itu kan, ini KPK ada soal penyadapan, ada soal penuntutan, ada yang paling, ini kan soal adanya dilihat tiga kasus pra-peradilan di mana ada ketidaksempurnaan di dalam penetapan tersangka. Jadi perlu penguatan, perlu revisi Undang-Undang KPK. ingin dimasukkan dalam prolegnas 2015.